Intro Hey Dewi Persik Kamu itu udah mantannya ini King Ipul Jadi gak usah lagi ngomong-ngomong Masalah lalu ngomong-ngomong itu udah rahasia umum Tanpa kau sebar-sebarin buruknya Bang Ipul sudah menebus keburukan itu Dengan hukuman Dan sudah dijalannya Sekarang Kang Ipul adalah manusia yang normal kembali Yang sudah dibina dari lapas Dan dia lagi menikmati Kebahagiaan telah menempuh Sedangkan kalian mungkin selama ini belum terungkap dosa kalian Belum merasakan lagi Penjara yang pedih Dan kalian hina-hina lagi Dewi pernah di penjara ya Dulu pernah di penjara juga gak di nahida sama Bang Ipul Saya datang khusus untuk membela Saipul Jamil Karena dia telah melewati ujian Jangan sampai kandas gara-gara mulut-mulut busuk Mulut-mulut curang dan mulut-mulut orang-orang yang punya kepribadian tidak baik Kalau masalah Bang Ipul memiliki masa lalu memang benar Dan Bang Ipul ini sudah menjalani hukuman Salah benar itu urusan Tuhan Karena Tuhan yang menghukum bukan manusia Mau dia kasih kalau perlu kalau ada foto adegan Ranjangnya dengan bang Ipul Dipamerin, mau disebar-sebarin Bang Ipul tidak peduli Kenapa? Karena Yang namanya mantan kalau sudah membuka masalah di dalam itu sudah gak benar Ya Nah dan dia apa kepentingannya Bang Ipul tidak nyerang dia Jadi kalau misalnya Ada orang misalnya bermasalah Suka laki-laki Kemudian oh mantan saya begini-gini ngapain Ngomong seperti itu Kalau orang itu berani sumpah Al-Quran Karena hati-hati jangan mempermainkan agama Dulu ada orang yang sumpah Al-Quran Eh masuk penjara 6 tahun Sebelum nikah katanya aku sudah gitu duluan Ya Allah bohong banget Aku bilang bohong banget kalau orang Jawa Ma Apalagi aku kan anaknya polisi ya Bibit bobot keluarga ku tuh Bukan sembarangan Jadi kalau ada apalagi aku ada turunan Madura Kalau dalam keluar ada jawa itu Itu harus bisa mecahin telor Pada waktu pernikahan itu Ma Dan spraynya itu Itu sakral Spray itu yang ditunggu Apabila ada keluar darah Itu yang di Apa namanya Yang dilipat Ditaruh Nah Jadi kalau ada yang ngomong Bahwa perawan gue diambil Belum menikah Itu bohong Begitu gue Keluarkan peluru-peluru gue Ya Tadinya bahkan guys Dia gak mengakui Kalau gue itu katanya Gak pernah sama sekali menyentuh dia Nah itu gimana Makanya Begitu gue ceritakan Ya Begitu gue ceritakan Bahwa gue pernah ngapain Sama dia Sama jadi suami Ya kan Melayani dia hampir tiap hari Ape gempor nih Ya Ape gempor Ya dia keluar Kalau gak lima kali keluar Dia gak mau stop Jadi bahkan sebelum kita Berumah tangga pun Kita pernah melakukan dosa bersama Sebelum jadi suami istri Pernah melakukan dosa bersama Dan setelah kami bercerai Kami pun tetap melakukan dosa bersama Apakah itu Suami yang tidak pernah menyentuh istri Suami yang tidak pernah menyentuh istri Makanya saya gak terima Makanya salah dia Dia tidak menyebutkan nama Kalau anda mau menyerang Salah satu mantan suami anda Sebutlah namanya Ipul Tangga Apa Aldi Karena kan mantannya Dewi ada tiga Jadi kalau sebut dengan kata mantan suami Ya salah dia lah Ya kan Saya menjelaskan ke publik Bahwa apa yang ditudingkan Pada saat Saya berumah tangga Sama dia itu tidak benar Ya Makanya saya ceritakan Saya buktikan Ya dengan sedetil-detilnya gitu Alhamdulillah dia sudah mengakui Bahwa malam pertamanya berdarah Itu Alhamdulillah Berkat usaha gue Karena dulu dia gak mengakui Pernah bersetubuh sama gue Tapi dia Tapi gak mengakui Terus juga dia gak mengakui juga Kalau dia pernah hamil Kalau dia ini adalah suami Suami pertama Berarti kan dari pengakuannya Ada spray putih Sedangkan Dia waktu kawin Gak ada kain spray putih Ya kan Padahal ini dituduh Telah menjadi Orang yang memperawani Ya Saya akan komplain Mana bukti kain putih Yang darahnya mana kita gak bisa lihat ya Oh oke Jadi abang minta Iya Gak mungkin lah Gak putih ya Jadi manusia itu jangan menang-menang pik Makin dia mengoceh Makin kelihatan kelasnya Pribadi kalian itu berbeda Kenapa saya berada Membila King Ibu Karena saya tahu Beliau adalah orang yang rendah hati Saya di Timor Lese itu kerja saya itu hanya kalau ada undangan pesta Setiap kali ada acara pesta atau acara pertemuan Karena saya juga bisnis woman Oke Saya bukan perempuan jalanan Saya perempuan bisnis woman di Timor Lese Oke Saya hanya bilang itu Saya berbisnis Saya kontraktor Saya bisnis Saya kontrak Dengan govermen Saya punya kontraktor itu bekerja dalam bidang jalan Jalan tol Sekalian bangun listrik Masuk desa Ini kehidupan saya di Timor Leste Oke Kalau di Inggris begini kehidupan saya Oke Saya tidak pernah sibuk dengan anak kecil yang baru kaget mau besar Dan baru kaget mau tahu internet Untuk komentar yang tidak perlu dikomentari Oke Itu aja Ya Dan saya suka terima orang di rumah saya Orang kalau ketuk pintu rumah saya Saya buka Oke Dia tidak punya tempat untuk tinggal Dia selalu tinggal di rumah saya Tidur Oke Makan juga saya yang tangguh Minum manis semua Dari Timor Leste kehidupan saya begitu Karena saya punya kenderaan Ex-suami saya Mereka punya Bisnis perhotelan di Timor Leste Kalau dari aku sih memang udah ngomong sama Dari orangnya langsung ya Ya udah stop aja gitu Tapi ya udah Tapi Insya Allah rejeki anak itu ada aja Yang namanya rejeki anak pasti ada Oh cuma di Majah Mobil aku udah bilang sih Dari yang kemarin aku juga udah bilang semuanya Ya aku udah bilang kalau masalah ini semuanya di stop Ambil-ambil semuanya Itu cuma direnovasi aja Dicacat gitu Karena banyak rayapnya Itu ungkapan aja Itu emosional Emosional kan dari awal juga Saya Saya kasih tau sama semuanya Udah lah Nggak usah hujat sana Hujat sini Itu ungkapan emosional Emosional aja Sebagai manusia Maafin aja lah Kehilapan aja itu Masih Kan itu kewajiban saya Sama anak saya Loh kalau sesuatu hal yang sudah dikasih Ya nggak boleh lah Kita ambil lagi Ya udah gitu Yang penting kita sebagai orang tua masih punya kewajiban Sebenernya gini ya Itu tuh komenan-komenan dulu Waktu khasam masih berapa bulan ya Masih 5 bulan, 5 bulan, 6 bulan gitu Dia masih dari ASI pindah ke susu anti alergi Karena dia nggak bisa yang susu sapi dulu gitu Jadi itu udah komenan dulu Nggak, pintu aku terbuka Dari dulu selalu aku bilang Pintu aku terbuka Buat ayahnya Kalau mau ketemu sama ASI Yang namanya bapaknya Harus ada Maksudnya gini loh Walaupun orang tuanya gagal Tapi kan tetap harus ada Sosok figur bapak gitu Figur ibunya gitu Nggak harus tiap hari Nggak harus tiap hari Yang penting nengokin Minimal kalau mau video call Video call silahkan gitu Pintu terbuka Selalu terbuka Jadi ketikan sajalah Untuk pengguna Karena Icak digitalkan pasti akan terus ada Kasian anak saya lah Kasian ajam lah gitu ya Jadi Please jangan ada uploadan-uploader Yang jelas lagi lah Untuk keluarga saya lah gitu Kalau Kalau ternyata memang Sule yang mau menarik Apa namanya Terkait Aset-aset Ataupun harta gonogini Yang sudah diberikan Kena tali Dan juga Apa namanya Memberikan napka Buat ajam Diberandikan Nah itu bisa Bisa dibugat Bahkan Bisa mengarah Ke ranak di dana Karena bagaimanapun Terkait Harta gonogini Itu sudah Tidak perlu Diperbincangkan Diperebutkan Ataupun ditarik kembali Karena sudah memiliki Kekuatan hukum Yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Sule cukup bertanggung jawab Untuk hal ini Dan dia memberikan napah 25 juta itu juga Bukan Sesuatu yang Ibaratnya Kecil ya Terlepas kurang dari Lebihnya Relatif ya Kita Apa namanya Mau menilai Dari sisi apa Seperti itu Makanya Terkait Masalah hukumnya Ini Belum bisa Mau lari kemana Gitu loh Karena ini kan Hanya masih Isu-isu Yang Meramaikan Di media sosial Karena Dari sisi Sule sendiri Ya Tidak juga Dia Istilahnya Apa namanya Berhenti Memberikan napah Keajam Saya yakin Tidak mungkin Seperti itu Jadi untuk Terkait langkah-langkah Hukumnya Belum ada Seperti itu Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya